Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tangerang akan menggelar debat perdana pasangan calon bupati dan wakil Bupati Tangerang pada malam ini. Debat perdana paslon Bupati Tangerang yang digelar di salah satu aula hotel di Kota Serang ini mengangkat tema optimalisasi pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat dalam memajukan Kabupaten Tangerang. Ada pun tiga paslon yang akan beradu gagasan pada debat perdana yakni pasangan nomor urut satu Matromli Irfan Syah Asmat, pasangan nomor urut dua Muhammad Maishal Rashid dengan Intan Nurul Hikmah, dan nomor urut tiga Zulkarnain dengan Leru Yustira. Komisioner KPU Kabupaten Tangerang Deddy Irawan mengatakan, BK akan melaksanakan debat perdana pilkada serentak untuk kandidat pasangan calon Bupati Tangerang. Deddy juga menjelaskan ada pun debat dibagi sebanyak enam segmen, BK telah mempersiapkan sebanyak 18 pertanyaan untuk pasangan calon dari panelis. Hari ini KPU Kabupaten Tangerang akan melaksanakan debat pertama untuk pilkada serentak tahun 2024, tepatnya di Aston, semoga kegiatannya berjalan dengan kondusif, lancar, dan juga sukses untuk kita bersama. Karena di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, kebetulan pertama kali, yang pertama, melaksanakan kegiatan debat kandidat di tingkat KPU Kabupaten Tangerang berharap acara debat perdana ini bisa berjalan aman, lancar, dan kondusif. Riki Pratama, Jurnalis Banten TV, dari Serang, memberitakan. Terima kasih telah menonton!